Langkah berikutnya yang bisa dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak pihak yang dipotong yaitu dengan memilih perusahaan yang menanggung pajak pegawai. Untuk langkah yang ketujuh ini kita akan memilih metode yang paling menguntungkan tapi metode dari sudut pandang pegawai atau penerima penghasilan. Metode yang pertama yaitu pajak ditanggung oleh pegawai atau gross method. Metode ini digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Ada pun kekurangan dari metode ini yaitu take home paynya menjadi berkurang karena ada kewajiban pajak yang harus dibayar. Kemudian yang kedua take home pay menjadi tidak bulat jumlahnya. Yang ketiga take home pay itu tidak sesuai yang dijanjikan di kontrak atau ini berbeda dengan gaji pokok yang ada di kontrak. Ada pun kelebihannya yaitu pajaknya sudah pasti dibayarkan setiap bulannya dan nominalnya itu sama setiap bulan kecuali jika ada tambahan penghasilan. Jadi ini untuk pajak yang berasal dari penghasilan rutin. Nah sekarang kita lihat contohnya nanti akan ada metode-metode lagi dan Untuk metode lain masih menggunakan kasus yang ini ya yaitu kasus Tuan Dolly. Oke kita bahas kasus Tuan Dolly dengan menggunakan metode gross method. Tuan Dolly pegawai tetap menikah dengan memiliki 3 orang anak, gajinya 18 juta, tunjangan transport 4,5, tunjangan keluarga 3,5, premi BPJS 2,5, ketenaga kerjaan 2,5. Untuk tunjangan pensiun. Untuk tunjangan pensiun. Itu bukan objek. Kalau bukan objek berarti dia bukan penambah penghasilan bruto. Kemudian untuk iuran yang dibayarkan oleh Tuan Dolly. Itu BPJS kesehatan dan ketengah kerjaan 4,5 dan iuran pensiun 3,5%. Berikut adalah cara menjawabnya. Gaji sebulan sampai dengan premi BPJS ketenaga kerjaan di jumlah. Kemudian biaya jabatan itu dapatnya dari 5% kali penghasilan bruto. Maksimalnya sudah saya sampaikan di sebelumnya. Ini dijumlahkan. Kemudian ini penghasilan bruto-nya tadi 20.340.000. Kemudian jumlah pengurangannya 2.750.000. Kita bisa hitung penghasilan neto sebulan itu dikurangi antara penghasilan bruto sebulan dikurangi jumlah pengurang. Dapat penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 17.590.000. Kemudian dikali 12 dapat 211.080.000. Kemudian untuk PTKP ini K3 karena punya anak 3. kemudian PKP itu dihitung dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP dapat PKP itu sebesar 139.080.000. Kemudian untuk PPH terutang itu 60.000.000 untuk lapisan yang pertama dan ini merupakan aturan terbaru untuk bracket ke satu atau lapisan ke satu yang asalnya 50.000.000 menjadi 60.000.000. Kemudian dapat PPH terutang setahun itu didapatkan dari penjumlahan antara 3.000.000 ditambah 11.862.000 kemudian PPH terutang sebulannya dibagi 12.000. Maka yang harus dibayar oleh Tuan Doli sebagai pegawai 1.238.500.000. Kemudian kita menghitung take home paynya. Di sini ada, sebentar, di sini ada tunjangan pajak ya. Tunjangan pajak ini 0 karena ini nanti akan kita gunakan di metode berikutnya ya. Karena ini diberikan oleh perusahaan. Adapun menggunakan gross method itu tidak ada tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Jadi di sini 1.238.000.000 itu adalah metode gross method yaitu dia membayar pajak sesuai pajak terhutang. Jadi si pegawai itu membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terhutang tanpa ada bantuan dari perusahaan. Di sini ada take home pay. Take home paynya adalah penghasilan bruto dikurangi yang harus dibayarkan terdiri dari PPH pasal 21, ikuran. Maka dapat satu bulannya itu 16.851.500. Jadi yang namanya take home pay itu jumlahnya, jumlah take home pay, take home pay itu yang ditransfer ke rekening setiap bulannya bagi pegawai ya. Itu pasti atau biasanya berbeda dengan kontrak. Kenapa? Karena ada kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti PPH pasal 21, iuran-iuran, hutang, dan lain sebagainya. Itu metode yang pertama yaitu gross method. Terima kasih telah menonton!